Temenin Koko sarapan di Singapura Iya guys jadi hari ini Koko bosen makan sarapan di Batam Akhirnya Koko pergi ke Singapura nih Soalnya Koko dapet info katanya di Singapura itu salted eggnya enak banget Jadi Koko pengen coba Ini yang taste good kalian udah pernah coba belum? Ini terkenal banget Cuma kita hari ini gak kesana Kita ke sebelahnya Disini juga ada salted egg yang terkenal Jadi Koko langsung pesan aja Kondisinya itu seperti ini guys Jadi dia itu kayak di kedai gitu Tapi ada ACnya Koko beli chicken salted eggnya itu 7 dolaran Terus minumnya 2,8 Totalnya 10 dolar Nah ini minumannya agak unik Karena dia itu Thai tea Tapi dia bawanya itu di layer susu sama gula merah Jadi pas Koko cobain ini Itu rasanya itu kayak Thai tea Tapi kayak ada rasa cendol-cendolnya gitu loh Unik sih rasanya Tapi uniknya itu enak gitu Jadi kalian juga wajib cobain ini Karena ini salah satu signature drink mereka Yang wajib kalian coba Untuk makanan yang signature dan rekomennya itu adalah salted eggnya Cuma kita lagi nunggu nih Apakah akan datang? Sampai akhirnya datang juga Ini penampakan salted eggnya Koko akan tunjukin secara langsung nih Nih bentar ya Nah ini Dia bentuknya kayak gini Jadi creamy banget keliatannya Jadi kita coba makan Ayamnya terlebih dahulu sama nasinya Awalnya Koko kira ini itu kayak pake chicken rice Ternyata salah Maksudnya rice wave chicken Bukan chicken rice Pas masuk ke suapan pertama Beuh gila sih Ini rasanya enak Sama seperti yang sebelah sih Rasanya enak juga Sama-sama enak Kalau kalian pengen tau lokasinya itu Ini itu lokasinya di Bugis Nanti kalau kalian bingung Kalian boleh search aja di net Cari aja ini Ada namanya Namanya itu adalah Three meals a day Nah kalian cari aja Next kita mau nyobain apa yang ada lagi di Singapura Comment disini ya Sampai jumpa